Komisi Pemilihan Umum di daerah mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu presiden. Warga dan siswa SMA juga ikut dilibatkan dalam proses pelipatan yang dijaga pihak kepolisian ini. KPUD Padang, Sumatera Barat telah menyortir dan melipat surat suara untuk pemilu presiden. Dalam penyortiran ditemukan 400 lebih surat suara yang rusak dan kelebihan 1.900 surat suara. KPUD Padang juga telah menerima logistik pemilu yang lain seperti tinta pemilu dan formulir C-6. Sementara surat suara untuk tunan netra belum ada kepastian kapan datang. Sementara itu di Pekanbaru, Riau, KPUD Pekanbaru memperkerjakan 50 orang untuk melipat surat suara Pilpres 2014. Proses pelipatan sudah dilakukan sejak 3 hari yang lalu dan dijaga pihak kepolisian. KPUD menemukan sekitar 100 lebih surat suara yang rusak dari total 620 ribu lembar yang akan digunakan. Rata-rata surat suara yang rusak terdiri dari kertas yang bolong, gambar yang kabur hingga surat suara yang sobek. Pihak KPUD Pekanbaru akan menunggu surat suara pengganti dari KPU Provinsi Riau. Di tempat lain, KPUD Majalengka Jawa Barat juga memulai proses pelipatan surat suara. Pelipatan surat suara pemilu ini ikut melibatkan para pelajar SMA. Para siswa yang berasal dari beberapa SMA dan SMK ini mengaku senang bisa membantu petugas KPU sekaligus mengisi masa liburan sekolahnya. Mereka juga mendapatkan uang saku tambahan dari honor melipat. KPUD Kabupaten Majalengka memberikan imbalan sebesar 100 rupiah untuk satu lembar surat suara yang dilipat. KPU setempat menjadwalkan proses pelipatan ribuan surat suara di Pilpres ini harus selesai dalam 3 hari kerja. Meski penyertiran dan pelipatan kertas ini dibantu oleh para pelajar, KPUD Majalengka menjamin seluruh pekerja yang terlibat ini akan bekerja dengan maksimal dan tanpa kecurangan. Tim kontributor, Prita Satu.